Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat Pelajaran yang ke sembilan dengan judul Waktu Kehilangan Sebagai ayat afalannya tertulis dalam Filipi fasal 3 ayat yang ke delapan Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus Saudaraku pemirsa dimanapun saudara berada Pada saat Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Mereka mengalami kehilangan pertama mereka Kehilangan keadaan tidak berdosa Ini adalah satu kehilangan yang sangat-sangat disayangkan Dan kehilangan keadaan tidak berdosa ini telah digantikan dengan sifat mementingkan diri sendiri Ini akibat daripada ketika mereka jatuh dalam dosa Kita semua tahu realitas dan rasa sakit kehilangan dan kebanyakan dari kita merasakannya Yang paling dalam ketika kehilangan ini menyerang kita di keluarga Ketika Adam dan Hawa mengalami proses dari kehidupan yang sempurna Kepada kehidupan yang tidak sempurna Terjadi disana ada sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri Konflik menyalahkan dan keinginan untuk mengendalikan serta menguasai akan yang lain Saat ini kita akan melihat bagaimana di dalam pelajaran ini Memberikan pemahaman kita lebih dalam Tentang akibat daripada dosa Adam dan Hawa pertama sekali Yang akhirnya memberikan dampak yang luar biasa Kepada seluruh umat manusia Kehilangan kesehatan ini merupakan bagian dari apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa Kita berada ribuan tahun dari pohon kehidupan Dan kita semua merasakan hal itu juga Terutama ketika datang pada kesehatan fisik kita Cepat atau lambat saudaraku kecuali kita terbunuh oleh karena luka berat Kita semua sampai pada kenyataan pahit akan hilangnya kesehatan Bisa kita bayangkan yang seharusnya hidup dengan sempurna Tidak mengalami sakit penyakit Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa Maka sakit penyakit menjadi bagian mereka Itu sebabnya kita sekarang ini menerima akibat daripada dosa itu Bahwa kita juga akan diserang oleh sakit penyakit Dikatakan tidak ada pertanyaan Kita mengakui bahwa kita menderita karena kita hidup di dunia yang jatuh Di dunia yang penuh dengan persoalan Ketika dosa masuk ke dalam dunia bukan hanya kematian yang masuk Tetapi juga sakit yang menahun Dan berbagai macam penyakit Dimana ketika menghadapi penyakit yang menahun Atau sakit yang sudah sangat parah Kita mungkin mengalami goncangan Itu sebabnya kalau kita melihat Ada saudara kita yang sakit menahun Kesedihan ada di sana Bagaimana dia berjuang mempertahankan hidup Hanya karena sakit penyakit yang dia derita Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan Menyikapi hal ini Di dalam Masmur fasal 22 ayat yang kedua dikatakan Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Aku berseruh tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku Paulus menderita semacam penyakit kronis Dan bagaimana dia menghadapinya Menyatakan kepada kita bahwa penderitaan dapat memperlengkapi kita Untuk menghibur orang lain Hal itu dapat memberi kita belas kasihan bagi orang lain Ketika engkau Diperhadapkan dengan berbagai macam sakit penyakit Mungkin kita akan putus asa Bagaimana Tuhan ini bisa terjadi dalam kehidupan saya Bagaimana Tuhan mungkin ini bisa terjadi ketika saya setia kepada Tuhan Tetapi Tuhan boleh saja punya rencana dalam kehidupan kita Ketika kita diperhadapkan dengan sakit penyakit yang kita derita Sebagaimana Paulus Dia menderita penyakit yang kronis Tetapi dia juga bisa menjadi seorang Yang memberikan perhatiannya kepada mereka-mereka Yang sedang dalam keadaan sakit Bukan hanya kehilangan kesehatan Akibat dosa juga menyebabkan kehilangan kepercayaan Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Ada satu hal yang juga bisa memberikan pemahaman kepada kita Mereka kehilangan hubungan dengan Allah Allah datang Lalu Allah memanggil Adam Tetapi Adam dengan ketakutan Mereka bersembunyi dari kemuliaan Allah Kita semua berdosa Orang disfungsi yang pada suatu saat akan membuktikan diri kita sendiri Bahwa kita tidak dapat dipercaya oleh orang yang mempercayai kita Allah sangat mempercayai Adam dan Hawa Tetapi ketika mereka tidak menurut kepada Allah Maka Allah dan Adam sudah tidak dipercayai Dan hubungan mereka sudah tidak baik lagi Tetapi kita juga melihat Allah tidak pernah membiarkan Adam dan Hawa Mungkin sebagai manusia yang berdosa Kita harus melihat bagaimana rencana Allah kepada Adam dan Hawa Membangun kembali kepercayaan yang rusak adalah seperti satu perjalanan Harus langkah demi langkah Demikian juga Allah dengan Adam dan Hawa Serta kita sebagai manusia yang pada saat ini Perjalanan dimulai dengan pengakuan yang tulus akan rasa sakit Dan pengakuan akan kebenaran apapun pelanggarannya dan siapapun pelakunya Itu sebabnya sekarang ini umat manusia Akibat dari dosa mulai hilang kepercayaan satu dengan yang lain Bukan hanya itu Kita juga melihat bagaimana kehilangan kebebasan Yang dimana Adam dan Hawa Allah perintahkan kepada mereka Supaya mereka memakan makanan yang telah disetujui oleh Allah Tetapi oleh karena ketidakpenurutan mereka Mereka jatuh ke dalam pencobaan dan akhirnya hilang kebebasan mereka Hanya Tuhan yang tahu berapa juta bahkan miliaran orang yang tengah berjuang dengan satu bentuk kecanduan Sampai hari ini para ilmuwan masih tidak mengerti apa penyebabnya Meskipun dalam beberapa kasus mereka benar-benar dapat melihat bagian dari otak kita Dimana hasrat dan keinginan berada Ini dalam konteks bagaimana kebebasan yang diberikan Allah Akhirnya berakibat kepada kehidupan kita Kecanduan Sekarang ini mari kita lihat Apa yang terjadi dalam pribadi-pribadi setiap umat Tuhan Obat-obat terlarang Alkohol Tembakau Judi Pornografi Seks Bahkan makanan Apa yang membuat hal ini menjadi kecanduan adalah Karena kebiasaan dan sifat progresif dari penggunaan atau penyalahgunaan Kita bersyukur dengan firman Tuhan Yang selalu mengingatkan kita Memberitahukan kepada kita Hal-hal kebebasan yang diberikan kepada kita Bukan berarti kebebasan untuk merusak tubuh kita Merusak keadaan diri kita Karena begitu banyak sekarang ini manusia terjerumus dengan akan hal obat-obat terlarang Dan minuman-minuman keras serta lain sebagainya Dosa dan kecanduan tidak selalu merupakan hal yang sama Anda dapat melakukan dosa yang membuat Anda tidak kecanduan Meskipun seringkali itu bisa berubah menjadi kecanduan Betapa jauh lebih baik melalui kuasa Tuhan untuk menghentikan dosa Sebelum berubah menjadi kecanduan Luar biasa saudara pemeriksa Jangan biarkan dosa itu menjadi kecanduan Tetapi mari kita datang kepada Tuhan Memohon pertolongan Pengampunan untuk kita Bisa meninggalkan Dosa-dosa yang kita lakukan Dan bukan hanya itu saja Akhirnya Akibat daripada dosa Kita akan kehilangan nyawa Siapakah kehilangan yang dicintai Tidak mengalami sendiri betapa hebatnya musuh Yaitu kematian Di sisi lain orang mati itu memperoleh kebaikan Jika mati di dalam Tuhan Tapi sangat disayangkan Jika kita mati bukan di dalam Tuhan Karena perjalanan hidup kita sementara di dunia ini Alangkah indahnya Jika engkau dan saya Bersama dengan umat Tuhan Kita mati di dalam Tuhan Oleh karena itu Bapak ibu dan saudara-saudara Yang kekasih Dimanapun Anda berada Datanglah kepada dia Nyatakan kepada Tuhan Akan dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan Dan minta pengampunan Supaya kita mengerti dan memahami Rancangan dan rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Orang yang tinggal hidup Khususnya teman-teman yang tersisa Atau anggota keluarga Yang tahu penderitaan dan kesediaan nyata Setelah kematian Inilah yang akan menjadi pengharapan kita Di balik kematian Ada sukacita yang menanti kita Ketika kita mati Di dalam Tuhan Oleh sebab itu Biarlah kiranya Hanya dengan kuat-kuasa Tuhan Kemampuan dan roh kudus yang mengubah hidup kita Buka hatimu Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan Selama kita berada di dunia yang panah ini Kiranya Tuhan Yang menolong saudara Menolong saya Menolong seluruh umat Tuhan Untuk tetap setia Dekat kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami di sorga Terima kasih Biarlah kiranya sukacita Menjadi milik kami Milik seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Biarlah kiranya Tuhan engkau memperhatikan Segala kebutuhan kami Keinginan kami Kerinduan kami Di balik Apa yang sudah dialami oleh Adam dan Hawa Itu merupakan sesuatu Yang harus kami terima pada saat ini Ada beberapa hal Yang sudah kami mengerti Akibat daripada dosa Terlebih yang terakhir Tuhan Boleh saja kami kehilangan nyawa Tetapi kami rindu Biarlah kiranya kami Kehilangan nyawa Atau kami mati Hanya di dalam Yesus Kristus Supaya kami punya pengharapan Menantikan kedatangan Tuhan Yang tidak lama lagi Seluruh umat Tuhan Akan kau bawa Ke sorga yang kau sediakan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Selamat menikmati